Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Jamal Alimuslim I study number 1620213 I'll make exigments to meet the midterms With the title What you solve now about consecutive interpreting? Apa yang seharusnya kita tahu tentang consecutive interpreting? Consecutive means following one after the other in other or successive Consecutive berarti mengikuti satu demi satu secara lain atau berurutan The other half of that part's interpretation is the action of explaining the meaning of the something or an explanation or way of explaining Separuh lain dari interpretative parts itu adalah Tindakan menjelaskan arti dari suatu atau penjelasan atau cara menjelaskan Consecutive interpreting is oral translation of speech or speech from a language into another Consecutive interpreting adalah Penerjemahan lisan dari ucapan atau isyarat dari suatu bahasa ke bahasa lain Consecutive interpreting is when a speaker falls after a segment has been said to allow the interpreter to repeat what he said Consecutive interpreting adalah ketika pembicara berhenti sejenak setelah suatu segmen dikatakan untuk memungkinkan penerjemah mengulangi apa yang dia katakan In which case an interpreter will take note so he can repeat what he said Dalam hal ini seorang penerjemah akan membuat catatan sehingga dia dapat mengulangi apa yang dia katakan In consecutive interpreting, the interpreter must wait for the speaker to finish his sentence or an idea and then render the speaker's word into the desired language Dalam consecutive interpreting, penerjemah harus menunggu pembicara menyelesaikan kalimat atau ide dan kemudian menerjemahkan kata-kata pembicara ke dalam bahasa yang diinginkan The translator interprets written text into the target language, sometimes with the use of dictionaries and other resources Penerjemah menafsirkan tekst tertulis ke dalam bahasa yang diinginkan terkadang menggunakan kamus dan sumber daya lainnya Advantages is easy to set up and does not require any special equipment is portable and confinement requires fewer interprets and no equipment or technical personnel are required Keunggulan, keunggulannya adalah mudah diatur dan tidak memerlukan peralatan khusus, portable dan nyaman dengan lebih sedikit penerjemah dan tidak ada peralatan atau personal teknis yang diperlukan Maybe enough, thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh